guys ya di video kali ini ya saya akan mencicipi ya yaitu makanan murah-muriah di bawah 10.000 kurang lebih 7.000 rupiah mungkin ya bisa yang kecil ini namanya makanan sarden yang biasa di indomar-indomar gitu ya akan karbohidrat dan juga kaya akan protein namun di sini ada B1 B2 B3 atau mungkin beberapa gitu ya Nah di sini saya akan ini adalah konten pertama saya jadi di sini tuh saya akan sedikit ya mencicipi ya masakan sarden ini ya jadi ini saya udah buat ya tadi ya Nah ini ini cuma simpel banget caranya kalian cukup iris bawang buah bawang merah bawang bawang putih kemudian Kak dikasih cabai kemudian kemudian masukkan si cabai dan bawang tersebut ini saya udah membuatnya kita masukkan setelah itu goreng ketiga yang tadi kita sebutin itu kemudian setelah itu sudah selesai diiris ya kemudian masukkan sardennya nah inilah dia udah jadi kita cukup cicipin kemudian saja makanan sardennya ya ini nih maknyus apa mantap surantapnya kalau maknyus itu channel sebelah tapi di sini ya gimana rasanya mantap ya Josh Josh Marco Josh rasanya itu asin pedas ya Hai cuma agak sedikit ada manis-manisnya gitu ya mungkin karena ditambahin kecap mungkin nah nah enak kita tambahin di sini ya nih kita sedikit akan di sini menambahkan ya jadi jangan jangan cuma makan sarden aja tapi makan yaitu dikasih teri ya tapi di sini nggak usah banyak-banyak ya sedikit aja biar tidak menghilangkan proteinnya yuk kita coba lagi yoyo 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 nih ya wah nih tuh makan ya makanya kalian tuh wajib subscribe ya salira salira kuliner nah di salira kuliner ini bener-bener menyajikan kuliner-kuliner asli Indonesia ya saya coba semuanya explore kita coba lagi di sini ya makanannya Hai nggak gurih-gurihnya nih nah udah ee Eh, tambah catri-nya ini. Aduh. Hmm. Hmm. Nah. Hmm. Ini namanya Trimedan. Oh. Hmm. Jangan lupa ucapkan mantap surantap. He. Sama lagi disini ya. Nih. Ini. Nih. Ya. Enak nih. Banyak nih. Hmm. Nah. Kalian mau. Mau nih. Saya suapin nih. Nih. Kebanyakan nih. Tartar. 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 Nah. Yang ini ya. Nih. Ya. Nih. Makan nih. Nih. Ini. Mana nih. Mana mana. Nah. Gak kena ya. Yap. Buat kalian semua yang mau beli sardennya. Silahkan datang langsung ke Indomar ya. Dimana di Indomar tersebut itu sedang banyak ya. Promo-promo atau di Alfamar juga boleh. Ini bukan endorse. Tapi ini melainkan keseluruhan. Yaitu channel kuliner ini. Oke. Kita langsung aja tancap lagi. Makan lagi yuk. Hmm. Ah. Magnus. Loh. 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 Ya. Jangan lupa nonton lagi nanti di channel saya ya. Makanya kalian terus membuat konten-konten ini nih. Nanti saya membuat konten-konten live juga ya. Makanya kalian tuh biar saya bisa live. Kalian itu wajib untuk sampai seribu subscriber. Nanti saya kasih. Yaitu persembahan giveaway yang menarik ya. Makanya dukung terus ya. Ini channel perdana. Dikarenakan ini saya akan berwisata kuliner ke seluruh Nusantara ya. Makanya dukung terus. Salira. Kuliner. Mantap surantap. Oke. Langsung aja kita makan lagi yuk yuk. Makan lagi. Ya. Makan lagi. Hmm. Nah. Nah. Jadi asinnya dapet. Makannya dapet. Asinnya pedasnya dapet. Manisnya juga dapet. Nah. Jadi kalian juga bisa sebenarnya masak sardeng itu ya. Kalian harga murah. Meriah gitu ya. Enggak usah mengkocek duit terlalu tinggi juga gitu. Hmm. No. No. Nah. Jadi penting banget gitu makan sarden itu ya. Jangan cuma sarden itu dijadikan. Apa ya. Makanan yang kurang bergija atau lain sebagainya ya. Hilangkan kesan-kesan seperti itu. Jangan lupa ya. Kalau makan itu usahakan harus habis. Oke. Jangan tempat tersisa. Nanti mau bajir. Ini ya. Ini. Jangan lupa. Hmm. Hmm. yang lupa sendoknya dibikin angka 5 kalau 5 itu ingat 5 sehat 5 sempurna jadi di channel salira kuliner ini wajib namanya ketika sudah yang namanya itu selesai makan usahakan bentuk angka 5 jam 5 gitu maksudnya jadi maksudnya itu 5 sehat 5 sempurna jadi praktekan ini buat anak-anak kalian saudara, istri, kawan, teman-teman dan lain sebagainya nah ini makannya habis tunggu di channel berikutnya nanti saya akan explore lagi masakan-masakan yang tradisional luar tradisional, yang kecil tadi yang murah-muriah dan lain sebagainya ada desain salira kuliner jadi penting ini banget buat kalian semua maka dari itu kalian wajib hukumnya untuk subscribe dong oke dan akhir kata salira kuliner mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah nge-like ya jangan lupa untuk komen atau request kalian boleh bisa langsung komentar di bawah sini ya mau request makanan apa? apa mau dapat giveaway dari saya? nah terkait makanan maka dari itu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa minum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.